Halo selamat pagi anak-anak ketemu lagi dengan video ibu guru hari ini hari kamis tanggal 10 Februari kita masih belajar tentang tema pekerjaan nah anak-anak kegiatan yang pertama kita adalah mewarnai gambar tukang kayu nah anak-anak akan mewarnai jadi jangan lupa siapkan crayon atau pensil warnanya ya nah ini dia yang akan kita warnai kita akan mewarnai gambar tukang kayu nah diwarnai yang rapi ya anak-anak jika pakai crayon crayonnya terlalu tebal boleh menggunakan pensil warna yang penting warnanya harus rapi dan juga tidak coret-coret warna yang rata ya supaya tidak terlihat lagi putih-putihnya nah warnai yang rapi bebas ya warnanya tidak harus sama seperti warna ibu guru loh anak-anak boleh menggunakan warna-warna yang kalian sukai ini ya contohnya ingat ini yang ibu guru buat adalah hanya sekedar contoh seperti ini tidak harus sama persis seperti yang ibu guru buat nah warna yang rapi ya supaya kertasnya juga tetap bersih nanti alat-alatnya juga diwarnai ya warnanya sendiri alat-alatnya itu ada gergaji ada palu dan lain-lain nah oke kegiatan kita yang kedua yaitu menebalkan kata sesuai titik-titik jadi tugasan anak-anak menebalkan kata sesuai titik-titik ya disana sudah ada tulisan nanti tulisannya ditebalkan ya anak-anak menggunakan pensil menggunakan pensil ya itu tulisannya jadi kita belajar bahasa inggris disini nah itu anak-anak tinggal menebalkan saja tulisannya sudah ada ya nah nanti ditebalkan tulisannya yang rapi ya anak-anak jangan coret-coret supaya tulisannya bisa terlihat nah ingat ya ditebalkan sendiri tulisannya tidak dibantu oleh mama dan papa nah kegiatan yang ketiga kita adalah menarik garis peralatan untuk bekerja nah peralatan untuk bekerja sesuai dengan pekerjaannya ya disitu ada gambar apa ada gambar cangkul siapa sih yang biasanya bawa cangkul tarik garisnya kemana ya garisnya nanti tarik sendiri ya anak-anak nah ini hanya contoh dulu nanti anak-anak waktu mengerjakan sendiri ya lanjutkan oke anak-anak demikianlah kegiatan hari ini terima kasih ya semangat belajar selalu dan selalu jaga kesehatan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati